Karena hari ini kita akan mencoba mempraktekkan dari materi kita yang sebelumnya. Materi kita yang sebelumnya ada 6 kali pertemuan, kalau nggak salah ya, yang store and the end. Pasti ingat? Store and the end, ya. Yang ada merasa mengecap. Betul, betul, betul. Memegang, melihat. Menyentuh. Dan sebagainya. Baik, sambil menunggu ya Bapak-Ibu, saya akan memulai dengan poll. Sejak mendengar materi store ambience, manakah yang paling menarik Anda? Store ambience mana yang akan segera diperbaiki? Bisa pilih lebih dari satu. Nah, sebagian besar, 91 persen memilih visual. Kemudian suara, eh bukan suara, aroma. Aroma nomor 2, 41 persen. Suara nomor berikutnya, nomor 3, 38 persen. Kulit, hal-hal yang bisa dirasakan oleh kulit ya, seperti suhu udara sampai dengan sentuhan ya. Kemudian rasa, rasa paling sedikit ya. Tidak ternyata ada 17 persen saja yang akan menggunakan aspek store ambience rasa ya. Tapi bagus ya, lima-limanya sudah ada yang ingin melakukan. Kemudian aspek store ambience mana yang sudah diperbaiki? Kalau tadi baru ingin, sekarang yang sudah ya, yang sudah. Sebagian besar, 69 persen menyatakan aspek visual. Kemudian suara 51 persen, aroma 20 persen, kulit atau tata udara 20 persen, rasa 11 persen, dan masih ada 6 persen yang belum mengambil tindakan ya. Kemudian menjelang season, apakah Anda melakukan perubahan suasana toko dari store ambience? Salah satu yang di atas ya, bisa dari visual dan sebagainya itu, ya tapi belum selesai, 58 persen, agak terlambat ya, karena kita sudah di tanggal 9 November. Belum, tapi ada rencana. Lebih lambat lagi ya, karena belum, baru ada rencana. Tidak ada rencana, 3 persen, sudah selesai 6 persen. Sedikit sekali yang sudah menyelesaikan aspek store ambience. Nah, hari ini coba kita bahas mengapa kita butuh memberikan perhatian pada saat season ya. Saya dengar di Amerika, di Amerika mereka sudah early Christmas ya, mereka sudah lebih-lebih dahulu. Dan hasil survei menyatakan 40 persen dari para peritel sangat, eh bukan para peritel, maaf. Yang ditanya ada hasil survei di antara para calon pembelanja. Ketika mereka ditanya, ini pelanggan nih ya, pelanggan ditanya, 40 persen, merencanakan belanja lebih banyak ya. Lebih banyak. Nah, ini barangkali dampak dari pandemi, mereka sempat tertunda tahun lalu tidak terlalu banyak belanja dan demikian. Kemudian pagi tadi, pagi tadi saya baca di Indonesia sendiri ya, indeks kepercayaan konsumen, ini alat ukur ya, bisnis itu akan bagus atau tidak. Biasanya sudah ada alat ukurnya. Sebentar ya, saya baca daripada, saya tidak begitu ingat tadi berapa. indeks kepercayaan konsumen itu meningkat tajam ya. Sebentar, nah ini, dari dalam negeri, pemerintah kembali, tidak ada satupun provinsi yang berstatus level 3 dan 4, artinya di bawahnya ya. Kemudian, indeks dari dalam negeri kemarin, indeks kepercayaan konsumen bulan Oktober, mencapai level 113,4, naik 17,9 poin dibandingkan dengan September. Kalau dari grafiknya, itu melonjak sangat tinggi, dan dia sudah hampir mendekati akhir Desember, akhir Desember itu kita sempat tinggi juga, indeks kepercayaan konsumen. Indeks kepercayaan konsumen itu lebih kurang, disingkat IKK, indeks kepercayaan konsumen itu mensurve seperti ini, apakah Anda khawatir dengan pekerjaan Anda 6 bulan dari sekarang, mereka menjawab apa? Kalau mereka bilang, saya tidak khawatir, berarti indeks kepercayaan konsumen itu tinggi, mereka pede banget, mereka tidak akan kehilangan pekerjaan. Kemudian, kalau ada gadget baru, apakah Anda mau beli? Dia jawab, mau beli gitu loh. Kira-kira begitu ya, pertanyaan-pertanyaannya. ingin mengetahui apa reaksi pelanggan, apa reaksi konsumen, kalau ada produk baru, bagaimana, apakah dia khawatir dengan pekerjaannya, apakah dia akan belanja, dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, itu diukur. Dari situlah kita tahu apakah bisnis akan bagus atau tidak. Nah, terkait topik kita hari ini, Anda pernah nggak melihat hal seperti ini? Ini yang membentuk pengalaman, sebuah pengalaman. Anda pernah merasakan ini? Nah, mengapa Singapura berhasil menyedot begitu banyak turis? Bahkan ketika pandemi 2020, pun mereka tetap melakukan. Ini bukan 2020, ini 2021. Tanggal 13 November, mereka akan light up. Ini adalah persiapannya. Ini adalah persiapannya. Ini sudah tema terbaru. Christmas in Bloom. Diinspirasi oleh negara Singapura, kan flora mereka cukup bagus. Mereka berhasil mengembangkan flora mereka, tanaman-tanaman. Jadi, mereka temanya Christmas in Bloom. mengapa orang Indonesia mau ya, kalau saja ini tidak dalam situasi perjalanan di Hambat dan Singapura sudah membuka diri, pasti negara Singapura dibanjiri oleh sebagian besar orang-orang Indonesia. Mengapa? Cari barang? Nggak. Apapun brand yang ada di sana, di Indonesia sudah ada. Apakah modelnya beda? Nggak. 95 persen. Apa yang kita lihat di Indonesia bisa kita temukan di sana. Yang kita lihat di sana bisa kita lihat di Indonesia. Perbedaan barang sudah tidak mencolok lagi. Harga lebih mahal dijual di Singapura daripada di Indonesia. Anda tahu sendirilah, upah di negara Singapura lebih mahal berlipat kali dibanding upah tenaga pramuniaga di Indonesia. Jadi mereka pasti menjual dengan harga lebih mahal. Lalu apa yang dicari? Experience. Apa yang dilihat? Coba Anda jalan malam-malam lampu terang-benderang seperti ini. Anda berjalan. Ini dibuat 3,1 kilometer. Dibuat 3,1 kilometer. Sepanjang jalan Anda akan menikmati hal-hal seperti ini. Belum lagi para peritilnya tokoh-tokohnya mendekorasi diri. Saya tidak punya bahan untuk tokoh-tokohnya yang tahun ini. Lihat nih, Christmas Light Up 2021. Ini bukan yang yang lalu. Ini yang terbaru. Mereka belum resmi light up. Belum resmi. Tanggal 13. Hal seperti ini yang membuat devisa negara dari turisme luar biasa. kotanya sendiri adalah pertunjukan. Nah, bagaimana bagi kita para peritil? Tokoh kita adalah pertunjukan. Minggu lalu. Minggu lalu itu saya ingat sekali ya. Akhir bulan saya datang ke... kalau Bapak Ibu ingat pada saat Store MB saya menceritakan sebuah department store yang sangat saya sukai. Kenapa? Karena ketika menjelang season seperti sekarang ini, November, kalau kita ke sana, kita betul-betul dimanjakan. Baik dari mata, kita bisa melihat dekorasi yang very heavy ya. Berat sekali. Di sini ada, di sana ada. kemarin persis akhir bulan, berarti besoknya itu 1 November. Tidak ada persiapan sama sekali. Tokohnya plan. Kalau Anda perhatikan di salah satu YouTube channel saya, saya ada ada satu video short, saya tunjukkan betapa tokohnya plan. Tokohnya tidak siap dengan season. Ya. Apa yang bisa kita pelajari? hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu menggunakan store ambience ya. Bagaimana menggunakan store ambience? Dari apa? Ayo kita lihat satu persatu. Store ambience apa? Segala sesuatu yang bisa ditangkap oleh lima indera, betul nggak? Iya. Lima panca indera, yaitu visual. Mata ya. Indera mata. berarti apa yang harus Anda lakukan? Ini kita pura-puranya bikin checklist ya. Kalau Anda punya window display, nah apa itu window display? Window display itu ada sebuah jendela kaca atau jendela yang besar sekali ketika konsumen lihat, dia bisa melihat dekorasinya kita, show-nya kita di window display. Nah ini khususnya Anda yang main di produk fashion ya. Kalau sampai Anda tidak punya window display, Anda, apa yang Anda mau pertontonkan? Apa show Anda? Ya. Klien-klien saya, saya anjurkan punya window display, karena disitulah Anda akan membuat perkunjukan, disitulah show Anda kepada konsumen, disitulah konsumen menikmati memanjakan faktor visual. Ya, kalau Anda tidak relevan dengan market, market tidak menganggap Anda juga relevan bagi dirinya. Sama seperti yang saya rasakan kemarin, bukan hanya saya ya, saya pergi dengan istri saya, istri saya juga kecewa berat dengan toko tersebut. Biasanya dia bisa mendapatkan dekorasi Christmas di tempat itu karena dekorasi Christmas mereka mewah sekali, bagus sekali. kita bisa pilih-pilih mana yang kita ingin tema tahun ini. Kita kan juga bikin tematik, apakah hari temanya mau silver, apakah mau pink, atau mau merah, atau mau putih. Itu tidak bisa kita dapatkan, karena toko tersebut sama sekali tidak siap menghadapi the season. Pertama, window display ya. Berikutnya apa? Dekorasi. Dekorasi ya, dekorasi. Apa yang Anda tambahkan, apa yang Anda tempelkan untuk membentuk suasana. Kemudian, menjelang season, apa sih harapan Anda? Jualan lebih banyak kan? Anda mau sales more, betul nggak? Kalau Anda punya, kalau Anda punya produk baru, Anda wajib. Apa yang bisa dilihat? POP. POP itu apa? Point of purchase. Point of purchase. Kalau orang lihat, dia tahu. contohnya apa? Anda bisa pasang POP new arrival. Konsumen harus bisa lihat. Menjelang season, belanja lebih awal. Belanja lebih awal. Ciptakan omset dari sekarang. Kalau Anda merasa nanti, tunggu Desember, tolat. November, seharusnya omset Anda sudah naik. Kalau Anda siap. Kalau Anda tidak siap, Anda akan sudah diambil orang lain barangkali yang jauh lebih siap dari kita. Pasang POP, new arrival. Banjiri toko Anda dengan new arrival. Buat pelanggan Anda percaya bahwa Anda punya produk baru untuk mereka. Kemudian mengarah ke ematik. Pilihan warna, pilihan apapun produk Anda. tidak harus baju. Produk-produk makanan pun sudah mengarah kepada persiapan menjelang season. Kemudian, kalau Anda jualan pakaian, sudah pastilah pakaiannya harus mengarah ke produk-produk mengarah ke season. Pikirkan dengan baik. Kalau Anda tidak siap, Anda menyanyiakan kesempatan kali ini. Buat pokok Anda berubah, bikin eksperien sama seperti orang Indonesia yang jumlahnya ratusan ribu itu yang tiap tahun, kalau saja tidak dicegah, membanjiri negara tetangga kita, karena mereka membuat jalan Orchard Road sepanjang 3,1 kilo sebagai pusat pertunjukannya mereka. Orang berjalan sepanjang ini, tokoh-tokoh di kiri-kanan itu yang menikmati dampaknya. Tokoh-tokoh di kiri-kanan itu berebut perhatian dari orang-orang yang berjalan di sepanjang jalan tersebut. Tokoh Anda tidak akan menjadi perhatian kalau Anda tidak tampil beda. Kalau Anda tidak tampil beda, Anda tidak bisa menyajikan sesuatu. Anda tidak bisa memberikan apa. Belakangan apa yang diributkan? Ini. Bagaimana Anda menerjemahkan shopping experience? Ini kan perjuangan perebutannya sekarang. silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and prosper. selamat menikmati. Terima kasih.